Relawan Palestina asal Indonesia Abdullah Onim atau Bang Onim hadir dalam aksi bela Palestina yang digelar Aliansi Rakyat Maluku Utara. Minggu 3-12-2023 untuk kobarkan semangat warga membantu sesama muslim di jalur Gaza. Aksi kemanusiaan secara besar-besaran ini dipusatkan di depan kantor wali kota Ternate, tepatnya di jalan pahlawan revolusi kelurahan Muhajirin, kecamatan Ternate Tengah. Bahkan Abdillah Onim pejuang kemanusiaan Palestina asal dari Halmahera Utara bersama istri dan ketiga anaknya turut bercerita tentang kondisi di kota Gaza, Palestina yang terus dijajah Israel. Mulai dari 7 Oktober, Palestina dihantam bom. Saudara-saudara, anak-anak meninggal terlantar di jalanan dengan darah yang tertumpah. Bahkan saya dan keluarga menjadi target pembunuhan oleh penjajah, ucap Abdillah Onim saat beri orasi dan testimoni situasi Gaza. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba juga ikut berorasi. Kita hanya bisa berdoa, karena kita tidak bisa menyeberang ke sana, tapi niat kita bersama mereka. Doa kita bersama mereka. Mudah-mudahan Allah catat dalam doa, kita ini bersama Mujahidin di surga nanti. Kata Gubernur sambil meneteskan air mata. Lanjut Gubernur, darah Mujahidin yang tertumpah menjadi pupuk semangat semua untuk umat manusia yang masih hidup dalam membela Palestina dan masyarakatnya. Gubernur juga beri ungkapan terima kasih kepada Abdillah Onim dan keluarga yang secara langsung merasakan sekaligus membantu keadaan di Gaza. Alhamdulillah, masih bisa selamat dan ada di Indonesia dan bisa sampai ke Ternate Kampung beliau, ungkapnya. Gubernur dua periode ini mengaku semua masyarakat Maluku Utara hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT segera membebaskan Palestina dari Zionis Israel. Kita datang di bawah sinar matahari ini. Allah menyaksikan kita. Akan mencatat amal kita insya Allah bahwa kita hadir dengan donasi uang kita berikan hari ini 100 rupiah saja menjadi catatan di hadapan Allah. Tegasnya. Ia pun menambahkan tentu semua dari yang hadir ini tidak mau merasakan adanya pembantaian anak-anak, bayi serta manusia yang tak berdosa. Oleh karena itu masyarakat Maluku Utara yang saya cintai setiap saat kita hanya berdoa semoga Allah mengembalikan Palestina sebagaimana semula. Darah-darah mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah. Terima kasih masyarakat Maluku Utara yang telah memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sambungnya mengakhiri.